Sebagai generasi penurus setiap siswa mencontohi sikap para pahlawan yang berjuang tanpa pamrih dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Demikian pula para pelajar yang berjuang untuk mewujudkan cita-citanya dengan belajar dan selalu disiplin masuk sekolah. Hari pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November didasarkan pada peristiwa pertempuran sejarah yang terjadi tahun 1945, tepatnya di kota Surabaya. Peristiwa itu telah memperlihatkan kepada dunia betapa segenap rakyat Indonesia dari berbagai ras suku dan agama, budaya, dan berbagai bentuk partikularisme golongan bersama melebur menjadi satu untuk berikrar, bergerak, dan bergerak menyerahkan hidupnya, jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air. Setiap daerah pasti memiliki sosok pejuang yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang terus dikenang hingga saat ini. Tidak terkecuali di tanah Papua juga memiliki beberapa tokoh pahlawan nasional, diantaranya Franz Kaisepo, Martin Indei, Silas Papare, dan Johannes Abraham Dimara. Saat Kasori Channel bertanya kepada siswa SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Ransiki, keduanya kompak menyebutkan nama-nama pahlawan yang berasal dari tanah Papua. Menurut mereka sosok pahlawan tersebut menjadi inspirasi agar menjadi anak yang tidak pantang menyerah dan selalu berjuang untuk mewujudkan cita-cita dengan cara disiplin dan rajin belajar. Yang pertama khususnya itu dari pihak, yaitu Franz Kaisepo, yang kedua Martin Indei, terus yang ketiga Silas Papare. Terus mungkin itu dari saya yang saya ketahui. Siapa nama-nama? Franz Kaisepo, Silas Papare. Silas Papare, ya. Ada seperti kita, apa ada tahu kan ada pahlawan juga dari Papua. Nah kira-kira mereka-mereka ini nih, beliau-beliau pahlawan kita ini tuh menginspirasi tidak di dalam kehidupan sehari-hari-hari ini? Inspirasi. Untuk bisa memberi pelajaran buat saya agar bisa mencapai usah, mencapai usah. Untuk menjadi lebih semangat ya dalam belajar dan mencapai cita-citanya begitu deh. Kita cita-citanya menjadi apa? Menjadi apa? Jadi dokter. Sebagai generasi penurus, sudah sepatutnya selalu mencontohi sikap para pahlawan yang berani, pantau menyerah, serta berkorban tanpa pamrih dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.